Ketiga, Neko. Neko artinya kucing atau meong. Meong, meong. Itu bahasa Jepangnya Neko. Minasan, ogenki desu ka? Selamat datang di channel Nihongo Gambaro. Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ogenki desu ka? Bertemu lagi dengan saya, Nihongo Gambaro. Hari ini kita akan mempelajari kanji JLPT N4 bagian keempat. Sebelumnya, saya sudah membuat tiga video mengenai kanji. Nah, di video keempat ini saya membuat mengenai kanji plus dengan cara baca dan juga artinya. Nanti setelah video ini selesai, akan saya kasih file di mana cara baca dan artinya itu tidak ada untuk Minasan berlatih. Ya, iki maso. Yang pertama, ini Hitsuji. Hitsuji, kanjinya seperti ini, artinya domba. Yang kedua, Saru. Kanjinya seperti ini, artinya monkey atau monyet. Yang ketiga, Neko. Neko artinya kucing atau meong. Meong, meong. Itu bahasa Jepangnya Neko. Kanjinya seperti ini. Selanjutnya, Inu. Inu disini artinya anjing. Kanjinya seperti ini. Mirip dengan kanji oki, cuma di bagian sininya ada titik seperti ini. Kanji selanjutnya adalah buta. Buta artinya babi. Di sini dilihat kanjinya seperti ini. Di sini ada bagian suki, bagian bulan. Kanji selanjutnya zo. Zo artinya gajah. Selanjutnya, Atarasi. Atarasi artinya baru. Sinsha, mobil baru. Simbung, koran. Sinen, tahun baru. Furui, usang atau sudah lama. Chukosha, mobil bekas. Nagai, panjang. Gakucho, kepala sekolah. Shaco, bos atau kepala perusahaan. Mijikai, artinya pendek. Tanjikang, waktu yang singkat. Takai, tinggi. Koko, SMA. Kosoku, kecepatan tinggi. Yasui, murah. Ansing, tenang. Anzeng, aman. Hikui, rendah. Tei ong, suhu rendah. Kurai, gelap. Ansitsu, ruang gelap. Oi, banyak. Tabung, mungkin. Tasho, kurang lebih. Iku, pergi. Riyoko, wisata. Ginko, bang. Okonau, melaksanakan. Furu, datang. Rainen, tahun depan. Rainichi, visit Japan. Atau mengunjungi Jepang. Kaeru, pulang. Hikoku, pulang ke negara. Pulang ke negara asal maksudnya ya. Kaesu, memulangkan. Nyuruh pulang. Taberu, makan. Shokuji, makan. Tabemono, makanan. Nomu, minum. Nomimono, minuman. Inshu, minum sake. Miru, melihat. Ikeng, pendapat. Kenbutsu, melihat-lihat. Yomu, baca. Dokusho, membaca buku. Kaku, menulis. Shoteng, toko buku. Shodo, kaligrafi. Tanasu, berbicara. Kaiwa, bicara atau pembicaraan. Denwa, telepon. Kau, beli. Kaimono, belanja atau belanjaan. Oshieru, mengajar. Osowaru, diajarkan atau diajar. Kyoshitsu, kelas. Kyokai, gereja. Kyoiku, pendidikan. Yuushoku, dinner atau makan malam. Dokusha, reader atau pembaca. Miseru, memperlihatkan. Kiku, mendengar. Kiku, terdengar. Kiku, terdengar. Simbung. Koran. Jadi ini 70 kanji di part 4 ini. Nanti di deskripsi video akan saya sisipkan link untuk file Google Drive. Sehingga Minasang bisa mendownload dan memprintnya sebagai bahan latihan. Selanjutnya kita akan lihat bagian yang tidak ada cara bacanya. Ini bagian yang tidak ada cara bacanya. Seperti yang tadi sudah kita lihat. Yang ini hitsuji, artinya domba. Yang ini saru. Dan semua sampai bagian simbung. File ini akan saya selipkan di kolom deskripsi. Agar Minasang bisa download dan bisa digunakan untuk bahan latihan Minasang. Sekian video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Arigatou gozaimasu. Ja, matane. Jangan lupa subscribe, like, dan share.